Hai hai, selamat datang di channel hiburan populer Guys, siapa sangka jika istri kedua komedian sulet, Natalie Holsher, rupanya masih memiliki hubungan darah dengan istri presenter Uyakuya, yakni Astrid Kuya Sama-sama memiliki darah Belanda, Astrid adalah keponakan dari kakek neneknya Natalie Artinya, Astrid tak lain adalah tante dari Natalie Seperti apa ya, gaya, karir, serta persamaan dan perbedaan di antara kedua wanita blasteran Belanda ini? Yuk cari tahu dengan menyimak konten, gaya dan profil Natalie Holsher dan Astrid Kuya yang ternyata bersaudara Namun, sebelum terus menonton, yuk pencet dulu tombol subscribe dan bell notifikasinya agar kamu gak telat menyimak konten terbaik setiap hari Perjalanan karir Astrid Hairunisa atau lebih dikenal dengan nama Astrid Kuya, lahir di Jakarta pada 20 Maret 1980 Di masa lajangnya, ia aktif sebagai model Setelah menikah dan berhijab, ia lebih dikenal sebagai presenter Ia contohnya pernah menjadi presenter It Bulaga Indonesia, Little Miss Indonesia, Little Boy Indonesia dan sejumlah acara lainnya Selain menjadi presenter, belakangan Astrid juga menjadi youtuber bersama keluarga Sementara itu, Natalie lahir di Jakarta 12 Desember 1992 Ia dikenal sebagai diss joki alias DJ Sama seperti tantenya, sang ponakan Natalie juga aktif sebagai youtuber Ia juga pernah menjadi penyanyi dan tergabung dalam groove vokal The Dolls Natalie pernah bergabung dengan band The Secret yang digagas piu padi dan maki ungu Wanita 28 tahun itu juga pernah merilis sebuah single berjudul Life of a Party Kini, ia masih menjadi youtuber bersama Sule dan keluarga Mu'alaf Jelang Menikah Salah satu latar kesamaan antara ponakan dan tante adalah keduanya mu'alaf Mereka memutuskan menjadi muslima jelang pernikahan Namun, sebelum masuk Islam, Astrid dan Natalie sebenarnya sudah memiliki ketertarikan dengan Islam jauh sebelumnya Astrid misalnya meyakini Islam sejak menjadi mahasiswa tahun kedua Jauh sebelum mengenal Uya Demikian juga dengan Natalie Sebelum dekat dengan Sule, Natalie memang sudah berniat menjadi muslima Namun, saat itu tak ada yang mendukung Itu berarti, keduanya mendapat kemudahan melalui calon pendamping hidup mereka untuk menjadi muslima Namun begitu, Astrid awalnya tak mendapat restu untuk menikah dengan Uya karena perbedaan agama tersebut Terlebih, keluarga Astrid memiliki latar keluarga religius Ibunya seorang pendeta Terlebih, saat Astrid menyatakan minatnya untuk masuk Islam Tapi, pada akhirnya sang ibu merestui anaknya mu'alaf dan menikah dengan Uya Kuya Ibu Astrid mengatakan Nanti yang akan menjalani itu kamu, jadi kamu silahkan menikah sama dia Sementara pada Natalie, meski awalnya ragu dan takut saat meminta izin pada ibunya Di luar dugaan, ibunya mendukung keinginan Natalie dengan berkata Ya udah, itu kemauan kamu, yang penting tujuan kamu ke Tuhanmu Istri Sultan Menjadi istri dari surya utama alias Uya Kuya Astrid berhak menikmati dan berkewajiban membantu mengembangkan pundi-pundi kekayaan sang suami Uya dikenal sebagai salah satu entertainer terkaya Indonesia Pria 45 tahun ini memiliki sumber penghasilan dari profesinya sebagai pesulap, presenter, penyanyi, produser, pencipta lagu, aktor, youtuber, dan jasa honor endorsement Selain itu, bersama sang istri, Uya juga mengelola peternakan ikan, berbagai usaha kuliner, fashion, dan showroom mobil Pada 2019 lalu, Uya dan Astrid ditaksir memiliki kekayaan hingga 50 miliar Nah, sama dengan Astrid, Natalie pun menyandang status sebagai istri sultan Seperti diketahui, Sule adalah salah satu komedian tersukses tanah air Selain jadi komedian, Sule mendapat penghasilan dari karir presenter, bintang FTV, sinetron, film, dan penyanyi Selain itu, Sule juga mendapat banyak cuan sebagai bintang iklan, adsense youtube, dan fee endorsement Di luar dunia hiburan, Sule menekuni bisnis antara lain warnet, salon, hingga clothing line yang berlokasi di Bandung Pada 2020 lalu, Ayah Rizky Fabian ini ditaksir memiliki kekayaan 29 miliar rupiah Fashion Hijab Berpengalaman di dunia modeling, Astrid selalu terlihat trendy dalam tampilan hijabnya Ia kerap tampil stylish dengan gaya outfit boys beragam tema Antara lain, monochrome, motif striped lines, oversized jeans, skirt sporty, black on black, pink cargo pants, kaos oblong, dan pink jacket, casual basic, dan sporty baseball Tak kalah dengan Astrid, meski baru menjadi mu'allof dan mengenakan hijab Rupanya tak sulit bagi Natalie untuk tampil simple namun trendy Coba kamu intip gayanya berikut ini Ibu rumah tangga sukses Menikah pada 17 Mei 2003 atau tepat 17 tahun lalu, Astrid dan Uya Kuya telah dikaruniai sepasang putra dan putri yang telah remaja, Cinta dan Nino Meski sibuk, Astrid dan Uya selalu punya waktu bersama kedua anaknya Mereka bisa dibilang kompak banget, dari sama-sama menyukai barang branded, nge-youtube bareng, liburan bersama, sampai kompak bergaya dan berkarya Sementara, Natalie yang dinikahi sulek pada 15 November 2020 lalu Saat ini baru saja menjalani peran sebagai seorang istri Sekaligus menjadi ibu sambung bagi keempat anak sulek Dari berbagai momen, terlihat Natalie sangat menikmati dan terlihat tulus menjadi ibu bagi Rizky, Putri, Rizwan, dan Ferdi Interaksi Natalie dengan anaknya terlihat hangat dan akrab Terutama pada sosok bungsu Ferdi yang sepertinya telah menemukan sosok ibu pada seorang Natalie Ia selalu terlihat manja dan tak bisa jauh-jauh dari ibunya itu Ferdi pun doyan banget jika ibunya membuatkan martabak telur kesukaannya Nah guys, itu tadi sekilas gembaran ponakan dan tante yang memiliki kisah dan perjalanan hidup yang gak jauh beda Mereka menjadi mu'allaf dan menikah dengan entertainer mapan dan menikmati peran sebagai ibu rumah tangga Semoga bahagia dan langgang menjadi ibu dan istri ya Amin Sampai disini ya konten hari ini Saatnya klik like, share, dan tulis komentarmu di kolom bawah sana Terima kasih dan sampai ketemu di tayangan berikutnya Bye Bye